yo minasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin tapi sebelum itu seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas serta sediakan segelas kopi hitam atau air putih saja sambil menyimak pembahasan di channel ini prediksi kita kemarin telah memperlihatkan sebuah duel membara antar sesama pecahan jubi demi mendapatkan himawari jura pada akhirnya telah berpikir untuk menghabisi semuanya apalagi bahwa dia sebelumnya telah memperingatkan mereka himawari terlihat menyerang lagi menggunakan taijutsu yang mana cara bertarungnya dikombinasikan oleh chakra kurama beberapa kalipun dia masih menggunakan gaya bertarung milik lanyuga dengan mencoba menjukan seorang shinju jura jura kemudian dapat menghindar sambil ingin menendang himawari tetapi kurama yang juga berperan di tubuhnya dapat melihat tendangan dari jura yang kemudian bisa ditepis oleh satu ekor milik himawari himawari lalu berkata takanku maafkan semua hal yang telah kau lakukan serta kau akan mati di sini jura tersenyum sambil berkata itu benar-benar lucu dan jangan membuatku tertawa gadis kecil nah ketika tendangannya ditahan oleh ekor himawari jura langsung mengeluarkan biju dama secara dekat ke arah himawari kurama dari dalam tubuh hima menyuruh himawari untuk membuat tameng chakra miliknya secara besar himawari lalu membuat tameng chakra yang begitu besar sehingga dia terhindar dari biju dama tersebut jura terlihat kesal dengan kurama yang karena dialah himawari tampak begitu mudah untuk menghindari beberapa serangannya dia berkata soal apa yang dilakukan oleh kyubi membuat himawari lebih fleksibel dalam bertahan maupun menyerang tak kusangka meskipun kami sama-sama adalah pecahan jubi dia memiliki sesuatu yang berbeda dan juga begitu kuat kemudian adegan berpindah dulu kepada seorang boruto yang saat ini benar-benar lebih mengkhawatirkan karma dan gangguan yang ditimbulkan oleh momoshiki meskipun dia tahu jika momo kemungkinan akan membantu tapi tetap saja sangat rawan membiarkan momoshiki mengambil alih tubuhnya bisa-bisa bahwa nanti momo malah akan mencoba menculik himawari lalu menyerap chakra kurama di dalam tubuhnya kemudian dengan ekspresi khawatir boruto berkata aku tidak tahu tentang apa sebenarnya yang terjadi pada himawari mengetahui dia memiliki kekuatan kyubi adalah salah satu hal yang membuatku bingung hingga sekarang aku juga tidak terlalu mengerti tentang kekhawatiranmu soal kaitan Hagoromo dengan kyubi yang menurutku itu belum bisa kita jadikan prioritas saat ini momo lalu menanggapi ucapannya dengan berkata aku setuju dengan itu akan tetapi mencari beberapa jawaban tentang Dewa Otsusuki dari dia serta bagaimana dia memecah jubi menjadi sembilan biju adalah hal yang penting juga boruto kemudian berbicara dalam hati dengan berkata apa yang momoshiki katakan memang benar karena mengatasi karma ini yang aktif saja aku harus bersembunyi agar masih dalam keadaan waras untuk bisa mencegah ini aktif Bagaimana untuk mengatasi semuanya termasuk empat Shinju jika semua kemungkinan tentang mereka kupinggirkan mungkin benar bahwa aku harus bergerak cepat dan mencoba mencari tahu tentang kelemahan para Shinju Boruto kemudian melaporkan situasinya kepada Koji melalui katanya bahwa dia sedang berbicara dengan Shikamaru menggunakan sintensin sementara itu adegan beralih dulu kepada seorang Sai yang seperti tak bisa melakukan banyak hal setelah ditahan oleh Shinju Hidari beberapa anggotaan bunya kemudian bergerak dengan membentuk formasi pengepungan serta ingin membuat sistem penyegelan atau mencegah Hidari bebas mereka lalu berdiri mengepung Hidari sambil langsung membuat beberapa pelindung yang bahkan menembus tanah di situ lalu dengan ekspresi serius Hidari berkata kalian benar-benar serius untuk mencari masalah denganku sehingga pelindung tersebut bahkan menembus tanah di sini salah satu Anbu lalu menjawab sebagai tim elit dari desa Konoha serta sebagai pasukan pemberantas penyusup kami tetap menghargai musuh yang sedang kami hadapi kami tidak mungkin tak mengamati beberapa kekuatanmu apalagi kau memiliki mata rinegan yang melegenda jadi kami bergerak sesuai strategi yang telah disusun serta itu bertujuan untuk melumpuhkan limiter milikmu Hidari kemudian tersenyum licik sambil menjawab lakukanlah sesuka kalian karena faktanya kalian sebenarnya tak tahu apa-apa mengenai kami nah ketika Hidari membuka limiter dan ingin muncul di hadapan Sarada dia tak bisa melakukannya akibat pelindung yang mereka buat dengan ekspresi sedikit kaget Hidari bertanya kalian memiliki pelindung yang lumayan hebat saya yang ada disitu lalu menjawab itu adalah pelindung abadi dan ketika orang telah ada di dalamnya mereka takkan bisa keluar lagi setelah beberapa informasi berhasil kami dapatkan ruang dan waktu yang kau gunakan merupakan hal yang sama seperti yang dimiliki oleh kode dan kami telah mempelajari teknik tersebut selama beberapa tahun terakhir sekarang kami berhasil menggunakannya dan tak ada gunanya untukmu melarikan diri karena pelindung ini juga menutup akses ruang dan waktu dari limitermu Sarada dan Sumire terlihat kagum dengan apa yang dilakukan oleh korps Anbu yang dipimpin oleh ayah Inojin tapi di sisi lain, Sarada juga sedang khawatir dengan keadaan yang menimpa tim Shikadai di sana dan mereka sebenarnya ingin cepat-cepat menyusul namun, mau tidak mau mereka juga harus berkontribusi mengatasi Shinjuhidari yang merupakan salah satu penyusup menurut mereka semua kemudian, adegan beralih kepada Himawari yang telah selesai bertahan dari Bijudama Jura menggunakan Tameng Chakra Kurama dia kembali lagi ingin mengaktifkan mata Byakugan namun itu terhalang oleh energi Kurama yang masih kebingungan bahwa apakah ini bisa terjadi atau tidak nah meskipun Himawari dalam keadaan marah dia sempat berpikir untuk mencoba menggunakan kekuatan alaminya sendiri saat dia belum bisa melakukannya Himawari kemudian langsung kembali menyerang Jura menggunakan lengan Chakra Kurama secara cepat Jura lalu mengucapkan kata apa sambil menghindari serangan tersebut dengan terbang ke atas Kurama dari dalam tubuh Himawari kemudian berkata tampaknya, kau benar-benar ingin mengaktifkan Byakuganmu secara bersamaan dengan ini aku tidak tahu apakah itu akan berhasil tapi ayahmu dulu pernah melakukan hal seperti itu ketika dia masih mengaktifkan Sagemode tapi ini adalah hal yang benar-benar baru dan kupikir kita harus mencari jawabannya sendiri nah menurut kalian, apakah Byakugan Himawari bisa aktif secara bersamaan dengan Hima yang saat ini masuk ke dalam mode Chakra Kurama atau ada kejutan besar jika mata Tenseigan yang kemudian malah muncul di kedua atau di salah satu mata miliknya meskipun ini masih pendapat saja tetapi ada kemungkinan hal seperti itu akan segera terjadi padanya kemudian, adegan memperlihatkan Himawari bahkan mengejar Jura ke atas sambil terus mencoba menyerangnya secara langsung sambil menyerang Himawari berkata jangan lari dariku dan berdiamlah agar aku bisa langsung menghabisimu Jura sedikit terkejut melihat perubahan sikap dari Himawari dan tak menyangka bahwa itu terjadi begitu singkat dia berkata, ini benar mengerikan bahwa sikap emak-emaknya kemudian langsung muncul begitu saja secara tiba-tiba dia tampak begitu kesal setelah aku membunuh anak lelaki tersebut Jura atau si kutu buku ini lalu menangkis tendangan dan pukulan dari Himawari dengan begitu hati-hati karena Hima sangat agresif nah jika kalian melihat hero mobile legend bernama Masha maka seperti itulah gaya bertarung Himawari ketika dalam bentuk mode Chakra Kurama versi awal dia lebih banyak menggunakan gaya bertarung secara fisik yang membuat Jura begitu kewalahan melihat kecepatan dari gerakan tubuh Himawari untuk meng-counter seorang Himawari Jura mungkin harus belajar banyak dari Basia Belerik, ataupun Hylos yang merupakan counter alami dari seorang Masha lalu kemudian Kawaki akhirnya sampai ke tempat tim Shikadai berada dan seketika saja dia terkejut melihat apa yang terjadi pada Inojin dia menghampiri Orochimaru yang sedang berusaha menyelamatkan Inojin serta bertanya kemana Himawari dan Jura pergi Shikadai lalu menjawab Himawari tiba-tiba marah setelah Inojin terluka dan dia menampilkan perubahan bentuk seperti biju dia lalu menyerang Jura dan Jura kabur serta Himawari mengejarnya ke sana Kawaki kemudian merasa aneh dengan Himawari yang katanya memiliki perubahan bentuk seperti biju Kawaki pun langsung pergi lagi dan berharap dia masih menemukan Himawari dalam keadaan hidup setelah beberapa lama terbang dia menemukan jejak-jejak pertarungan Hima dan Jura yang membuat Kawaki kebingungan Kawaki berkata apa sebenarnya yang terjadi di sini dan sepertinya orang itu terlihat kerepotan sehingga banyak kekuatannya berceceran di sini apa yang dilakukan Himawari kepadanya apakah ini benar ada kaitannya dengan monster ekor sembilan itu lalu setelahnya dia akhirnya menemukan lokasi Himawari dan melihat jika Hima sedang beradu taijutsu dengan Jura saat Kawaki mendekat Kurama di dalam tubuh Himawari seketika merasakan cakranya dan dia langsung seperti melihat Kawaki dengan pandangan berbeda saat Jura hendak menyerang balik ke arah Himawari Kawaki langsung menahan pukulan Jura tersebut dengan lengan karmanya sambil Kawaki kemudian melihat kepada Himawari nah jika ada yang mengatakan bahwa Himawari langsung masuk ke mode barion juga maka admin pikir itu terlalu berlebihan karena secara logika tak mungkin Kurama akan dimatikan kembali setelah baru saja hidup kembali meskipun jaraknya sudah 3 tahun dia muncul di tubuh Hima tetap saja tak mungkin Himawari langsung akan menggunakan mode barion lalu setelah itu Kawaki ingin bertanya tentang apa yang terjadi padanya serta apakah dia sedang menggunakan kekuatan Kyuubi atau tidak namun posisi Kawaki disini masih sedang menahan Jura dan seorang Jura pun terkejut juga setelah bertemu kembali dengan Kawaki tetapi ketika momen tersebut diperlihatkan adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir disini dulu mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi kedepannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi